Tugas pemadam kebakaran Kabupaten Kolaka tertipu dengan informasi kebakaran yang disampaikan seorang tak dikenal selasa malam. Kehadiran mobil pemadam kebakaran di lokasi sesuai laporan yang diterima membuat warga panik. Tiga mobil pemadam kebakaran Kabupaten Kolaka dikerahkan di jalan OPPO setelah mendapat laporan kebakaran dari seseorang. Namun kehadiran mobil pemadam kebakaran pada selasa malam pukul 19.00 waktu setempat membuat warga bingung dan panik sebab di daerah mereka tidak terjadi kebakaran. Bersama warga, petugas pemadam kebakaran memastikan kebenaran informasi tersebut, namun hanya menemukan bekas pembakaran sampah. Rupanya informasi kebakaran yang diterima petugas dari seorang perempuan palsu. Hal ini sangat disayangkan petugas damkar, masih ada warga yang memberikan informasi palsu. Informasi palsu seperti ini sering diterima petugas damkar kolakas sepanjang tahun 2017. Umumnya informasi palsu tersebut berasal dari kecamatan Latambaga. Sudah beberapa kali kalau menerima laporan palsu, tapi ya kita tidak bisa berbuat banyak, karena itu sudah kefungsi pimpinan. Itu di daerah mana biasanya Pak? Kebanyakan di daerah Latambaga. Latambaga, Pak. Petugas damkar menyembah warga tidak bermain-main memberikan informasi kebakaran. Sebab hal seperti ini pelaku bisa berurusan dengan aparat penegah hukum. Dari Kolaka Asda, Lantoro, Ainews memberitakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!